Syahrini di prediksi Mandul Reino Barat minta cerai Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Akhirnya terjawab penyebab Syahrini tak kunjung hamil, Reino Barat sempat tak berharap untuk punya anak Syahrini dan Reino Barat merupakan pasangan suami istri Syahrini dan Reino Barat menikah pada 27 Februari 2019 Sudah 3 tahun menikah namun Syahrini belum juga memiliki momongan Momongan pasti menjadi dambaan setiap pasangan yang sudah menikah Pernikahan Syahrini dan Reino Barat hingga kini masih menyisakan pertanyaan soal momongan Syahrini diketahui hingga kini masih belum memiliki anak Hamil saja kakak Syahrini diketahui belum mendapat kesempatan itu pada ketuanya Yakni orang tua Reino Barat masih mengharapkan keinginannya tersebut untuk bisa terwujud Terbaru Reino Barat sudah pasrakan kondisi Syahrini Istrinya yang kini memang menginjak usia yang sudah semakin tua Usia Syahrini tampaknya menjadi penyebab dirinya belum dikabarkan hamil hingga saat ini Meski usia Syahrini tak lagi muda Syahrini tetap berusaha Agar bisa memberikan cucu untuk Rosano dan juga Reiko Barat Syahrini liburan bersama Reiko Barat dan kehamilan Syahrini Juga ditunggu-tunggu oleh Reino Barat para fans Dan juga benar-benar pasra saat ini dengan keadaan istrinya yang tak kunjung hamil itu Awalnya tampak menyimpan rapat-rapat potensi kehamilan Syahrini yang diharapkan mertuanya Tak jarang pula mertua Syahrini klub menyindir Dan memberi kode keduanya di berbagai kesempatan Satu di antaranya kesempatan tersebut rekam saat Syahrini ulang tahun Rosano seolah sangatlah berharap agar menantunya itu segera berbadan dua Tetapi kini Syahrini dan Reino seolah memberikan harapan kosong bagi orang tua mereka Hingga bertahun-tahun berlalu mertua Syahrini menunggu sang cucu pasangan ini Sentilan telah tersebut sempat terekam dalam vlog Youtube Kalau ulang tahun Syahrini pada bulan Agustus lalu Insya Allah dipanjangkan umurnya Ucap Rosano Barat mendengar ayah mertua kesayangan memanjatkan doa Syahrini pun dengan langtang mengamininya Amin Terima kasih telah menonton Kehidupan Luna Maya kerap dibandingkan dengan Syahrini Fashion stylist ini belak-belakang ungkap pilihannya Gue bisa ikut sama dia Kehidupan Luna Maya memang kerap dibandingkan dengan Syahrini Lantaran hubungannya dengan Reino Barat Karen Delano pun sempat menyebut perbedaan Luna Maya dan Syahrini Karen Delano dikenal sebagai salah satu penata gaya atau fashion stylist Begitu memberiti papan atas Karen Delano pun sempat bekerja dengan Syahrini selama beberapa tahun Baru-baru ini Karen Delano hadir dalam acara lunit yang dipandu oleh Luna Maya Saat itu ia ditanya oleh Luna Maya alasan tak bekerja lagi dengan Syahrini Coba dong aku penasaran masalahnya apa sih kok udah gak ada stylistnya kata Luna Maya Gak dia tuh bilang soalnya gue bakalan jadi menangkan sedangnya sahabatan kan Tadi kan katanya gue yang dipecat Wah dia yang dipecat jadi temen Ujar Karen Delano Luna yang mendengar jawaban dari Karen Delano sontak tertawa terbahak Bukan dipecat bet gak dianggap tutur Luna Maya Berbincangan mereka pun berlanjut Luna Maya bertanya mengenai masalah fashion kepada Karen Akhirnya Luna meminta Karen untuk memilih satu diantara dua artis yang ia sebutkan Via Valen atau Dewi persis tanya Luna Maya Karen pun mengaku ingin menjadi fashion stylist Via daripada Dewi Kalau Via Valen memang harus dibantu sama gue tuturnya Lanjut Luna memberikan Karen pilihan baru antara Via Valen dan Syahrini Via Valen atau Syahrini tanya Luna lagi Dengan tegas Karen Delano memilih Via Valen sebagai artis yang ingin ia ulebar Penampilannya menjadi lebih baik lagi Bahkan Karen meminta Luna untuk tidak menyebut nama Syahrini dihadapannya Karena keduanya sudah tak lagi menjalin kerja selama Via Valen gak usah sebut-sebut Syahrini Itu sudah masa lalu kan sudah tiga tahun bersama beliau Jelas Karen Meski demikian ucapan dari Karen itu bukan berarti menunjukkan Via Valen memiliki penampilan yang kurang bagus Hanya saja Karen yakin dirinya mampu membuat penampilan Via menjadi lebih memukau lagi Kemudian Akbar Kobar yang juga menjadi host dalam acara tersebut mencoba mewancing Karen Delano Dengan membandingkan Luna Maya dengan Syahrini Kalau Luna Maya dengan Syahrini tanya Akbar Kobar Maksudnya gimana? Jawab Karen Delano dengan bingung Ya tadi kalau mau di makeover antara Luna Maya dengan Syahrini pilih mana? Ujar Akbar Kobar menjelaskan Kalau bahasa makeover itu kayaknya gak enak ya Seakan dandanannya dia jelek banget Ujar Karen Tapi kalau disuruh pilih jadi stylist Luna atau Syahrini Ya Luna lah sambungnya Soalnya kan Luna itu ke Paris Fashion Week London Fashion Week New York Fashion Week Jadi gue bisa ikut sama dia tuturnya Akbar Kobar pun langsung menimpangi perkataan Karen Kalau Syahrini lebih ketokil ya Ujar tertawa Perkataan Akbar itu pun langsung membuat Luna Maya Dan semua orang yang ada di studio tertawa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton